Saya Wahyu Argonagirawan, Direktur Utama PDBPR Banggur Warjo, bersama karyawan dan karyawati menucapkan Selamat kemuliaan tiga puasa 1437 bijiria Semoga dikidangkan puasa kita di kelima Allah Subhanahu wa ta'ala Bulan Suci Ramadan memang merupakan bulan yang baik Yaitu bulan yang penuh berkah, dimana pintu langit dibuka dan pintu neraka ditutup Bulan yang sangat mulia ini sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Dimana di bulan penuh rahmat ini kaum muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan Termasuk di dalamnya meningkatkan ibadah maupun berbagi kepada sesama Senada dengan hal tadi, di bulan Ramadan ini sejumlah stasiun pengisian ban bakar umum atau SPBU memberikan bensin gratis kepada pelanggan yang bisa membaca Al-Quran sebanyak satu jus Salah satu SPBU yang memberikan layanan gratis itu adalah SPBU Suronegaran Purworejo, Jawa Tengah Menurut karyawan SPBU Suronegaran, Budi Haryanto, bagi pembeli yang bisa selesai membaca Al-Quran sebanyak satu jus Akan mendapatkan kupon voucher gratis Kupon tadi bisa ditukar dengan premium atau pertamak sebanyak 2 liter Hal tersebut dikemukakan oleh Budi Haryanto saat ditemui bagian channel Jumat 17 Juni 2016 lalu Lebih jauh dikatakan program tersebut merupakan program khusus Pertamina Dan telah diterapkan di SPBU Suronegaran sejak Minggu 12 Juni 2016 lalu hingga berakhir Kamis 30 Juni 2016 mendatang Namun demikian program itu hanya berlaku mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat Program ini berlaku bagi satu kali pendaftar dalam setiap harinya Dan persifat bebas bagi siapa saja yang bisa selesai membaca Al-Quran sebanyak satu jus Akan mendapatkan 2 liter premium atau pertamaks Disampaikan pula program itu dilaksanakan Pertamina untuk mendapatkan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan Terima kasih Menurutmu, gue masih berbekah hari pertama Membaca satu jus dari pertama ke 2 liter Membaca 1 jus ayat kalau berapa saja? 2 liter itu ditunjukkan untuk siapa? ditunjukkan untuk siapa mas? ke konsumen dilakukan sampai tanggal berapa mas? sampai tanggal 37 itu dibatasi enggak mas? masih ya? untuk konsumen itu dibatasi untuk teman sesuai, warga umum biasa? semua ya mas? semua program untuk semua SBB? tidak mas, semuanya cuma khusus disini aja ya mas? karena menjelang ramadhan ya pak dalam bulan ramadhan ini mas ya salah satu pembeli yang berhasil membaca Al-Quran hingga satu jus adalah Intan, siswi SMK Negeri 1 Purworejo dirinya mengaku sangat senang dengan program itu terlebih saat dirinya lulus atau selesai membaca Al-Quran sebanyak satu jus, langsung mendapatkan voucher gratis 2 liter premium atau Pertamax penggunaan hari itu suruh dekat? suruh baca Al-Quran terserah 1 sampai 30 suruh baca 1 jus itu hadiahnya apa ya? hadiahnya dapat pensi pertama 2 liter Pak, dengan program ini berlulus pak gimana? ya senang sih Tapi kan jadi belajar lagi baca Quran, terus sampai bahala, terus sampai versi juga ke manusia. Harapannya apa? Ya harapannya setiap tahun ada biar masyarakat itu kembar membaca Quran juga. Intan berharap program itu bisa dilaksanakan dalam setiap bulan Ramadan. Dengan demikian program itu akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan. Demikian Widarto Badalan Channel melaporkan.